Di kawasan Nagariuki Kota Buah, saat ini sedang ramai masyarakat melihat. Banjir bandang akibat luapan lahar dingin Gunung Marapi menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada Sabtu 11 Mei 2024 malam kemarin. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut, kejadian ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Hulu, Gunung Marapi. Empat daerah terdampak cukup parah akibat kejadian ini antara lain di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Kota Padang Panjang. Adapun berdasarkan data sementara hingga Minggu Malam, tercatat korban meninggal dunia mencapai 37 orang. Sebanyak 35 jenazah berhasil diidentifikasi dengan rincian 19 korban jiwa di Kabupaten Agam, 9 orang di Kabupaten Tanah Datar, 2 orang di Kota Padang Panjang, serta 7 orang di Kabupaten Padang Pariaman. Sementara 2 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi. Selain itu, masih ada 17 orang yang dilaporkan hilang dengan rincian 14 orang di Kabupaten Tanah Datar dan 3 lainnya di Kabupaten Agam. Abdul Muhari menjelaskan, upaya pencarian dan pertolongan dihentikan sementara pada Minggu Malam. Hal itu terpaksa dilakukan karena kurangnya penerangan di lokasi terdampak, serta munculnya peringatan akan adanya peningkatan hujan di wilayah Hulu. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang itu juga merusak ratusan rumah warga. Meliputi 193 rumah di Kabupaten Agam dan 84 rumah di Tanah Datar. Kerusakan juga terjadi di sejumlah sarana-prasarana yakni jembatan hingga rumah ibadah. Kondisi lalu lintas dari Kabupaten Tanah Datar menuju Padang dan Solok juga dilaporkan lumbuh total. Sebagai informasi, Kabupaten Agam dan Tanah Datar serta Kota Padang Panjang menjadi wilayah paling parah terdampak banjir bandang dan tanah longsor pada Sabtu dan Minggu kemarin. Bencana ini dipicu hujan lebat yang memicu luapan aliran sungai yang berhulu di Gunung Marapi. Demikian berita terkini terkait banjir lahar dingin Gunung Marapi yang akibatkan puluhan orang meninggal dunia. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap guru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.